Oke, kita sudah masuk ke Sakura School Simulatornya, teman-teman. Kita langsung bisa langsung nge-game ya. Oke. Nah. Bagi kalian ya, teman-teman, bagi kalian ini. Yang belum update, silakan update. Karena Sakura School Simulator ini kita lihat sama-sama ya di sini. Ini, kalau tidak update tidak bisa mabar ya. Apakah benar seperti ini? Ini kan sudah versi yang terbaru, teman-teman. Ini sudah ada versi yang terbaru. Jadi, versi yang terbarunya di sini kita lihat ya. Sudah kita lihat di review sebelumnya. Kita tinggal langsung mainkan, teman-teman. Ya, kita langsung mainkan. Karena ini sudah saya update versinya, sudah versi yang terbaru. Nah, di versi terbaru ini kita coba akan lihat, teman-teman. Kita akan coba lihat ya. Nah, ada beberapa fitur di sini. Ya, ada beberapa fitur yang di mana fitur ini. Ah, violen lengwe. Ini, sudah ada ya. Ini bisa di checklist. Ini bisa di checklist. Ini, seagull, later boy, later girl, chat butter sudah terbuka, teman-teman. Dan, katanya ada di menu props, teman-teman. Kita lihat menu props, ya. Di menu props memang ada ini ya. Ada ini. Cuman ada ini ya. Ini sudah ada. Dan di sini. Ya. Kita bisa lihat. Ya. Ini, cuman kita bisa masukkan ID-nya, teman-teman. Jadi, kita bisa lanjut lagi ke 40-nya. Karena ini, kita jaringannya lagi error, ya. Dengan jaringan error, kita lanjut ke 40-nya, teman-teman. Kita bisa lanjutkan ID-nya, teman-teman.